Hafalkan, meski tidak hafal-hafal. Al-Quran seluruhnya adalah kebaikan. Menghafal, namun tidak hafal-hafal, berarti Anda berlama-lama dalam kebaikan. Semakin lama, semakin baik. Satu huruf Al-Quran, satu kebaikan. Dan satu kebaikan, sepuluh pahala. Bagi yang kesulitan melafalkan, satu hurufnya dua kebaikan. Berarti setiap hurufnya dua puluh pahala. Semakin sulit, semakin banyak kebaikan. Menghafalkan Al-Quran ibarat masuk ke sebuah taman yang indah. Mestinya Anda betah, bukan ingin buru-buru keluar. Menghafal, namun tidak hafal-hafal, adalah cara Allah memuaskan Anda menikmati taman itu. Maka, tersenyumlah. Ketika Anda menghafal Al-Quran, meski tidak hafal-hafal, maka dapat dipastikan. Paling tidak, selama menghafal, mata Anda, telinga Anda, dan lisan Anda, tidak sedang melakukan maksia. Semakin lama durasinya, semakin bersih. Tidak hafal-hafal, ada kalanya karena Allah sangat cinta kepada Anda. Allah tidak memberikan ayat-ayatnya sampai kita benar-benar layak dicintai olehnya. Inilah yang disebut dikangenin ayat. Menghafal, namun tidak hafal-hafal, tentu melalahkan. Inilah lelah yang memuaskan. Karena setiap lelahnya dicatat sebagai amal salih. Semakin lelah, semakin salih. 119. 111. 111. 111. 121. Terima kasih.